Hari ketiga Ramadan, Presiden Jokowi Dodo meninjau harga bahan pangan saat mengunjungi Pasar Kawat, Tanjung Balai Sumatera Utara pada Kamis 14 Maret 2024. Peninjauan itu dilakukan sebagai rangkaian dari kunjungan kerjanya di Sumatera Utara. Salah satu komoditas yang diamati Jokowi dalam kunjungannya adalah beras. Menurut Jokowi, harga beras di kota Tanjung Balai cukup baik dan stabil. Beras yang SBAP dari Bulog, stoknya ada, harganya Rp 57.000 untuk 5 kg. Kemudian beras lokal, medium, harga masih di Rp 12.800, saya cerah dibandingkan provinsi yang lain masih baik. Dibandingkan harga beras yang cenderung stabil, Jokowi mengaku harga cabai mengalami kenaikan di bulan puasa ini. Namun, ia meyakini jika stabilitas harga dapat dikendalikan, maka akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Yang naik cabai, ini saya kira menjelang Ramadan, kalau stabilitas harga bisa kita kendalikan seperti ini akan baik untuk masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu turut memberikan bantuan kepada para pedagang di Pasar Kawak. Kunjungan Jokowi di pasar tersebut tampak turut didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Pasuki Hadi Mulyono dan PC Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin, serta Wali Kota Tanjung Balai Waris Talib. Terima kasih telah menonton!